Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol, Muhammad Iqbal saat ditemui media di sela-sela acara peringatan HUT Pol 1 di Lobby di Fumas Polri mengatakan, perkembangan situasi terkini Papua yang perlahan kini sudah mulai kondusif. KD Fumas juga mengatakan sisa-sisa kerusuhan sudah dibersihkan. Selain itu bukan hanya TNI Polri namun juga kementerian-kementerian lembaga negara terkait juga turut melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada mata dunia internasional bahwa Indonesia memang dalam situasi yang aman dan damai. Polri juga siap menindak tegas oknum-oknum yang berusaha memperkeru suasana dengan cara memprovokasi masyarakat. Untuk situasi terkini di Papua? Alhamdulillah sejak kemarin relatif kondusif, semua yang dilakukan di perusahaan dan lain-lain sudah dibersihkan, diperhatikan, diperhatikan. Polri, TNI, seluruh Indonesia. Kementerian lembaga yang terkait seluruh Indonesia melakukan upaya-upaya yang sangat maksimal untuk menyampaikan ke seluruh santara bahkan seluruh dunia bahwa Indonesia aman, Indonesia damai, keperbedaan adalah menjadi suatu ketuatan untuk kita dan kita bergantikan tangan bahkan dalam seluruh tokoh ini, tokoh Papua, adik-adik masjidnya Papua banyak. Kemarin di Jawa Timur, di Jatim Cinta Papua, di Jakarta, di Bundaran HI dan lain sebagainya. Tetapi terhadap oknum yang dengan sengaja ingin memprovokasi ini menjadi rusuh, kita akan tindak, kita akan proses hukum. Dari Jakarta Tim Liputan, Tribrata TV, Salam Tribrata.